Kita beralih ke kasus lainnya, sodara usai viral curhatan seorang karyawati di media sosial yang diduga mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi oleh atasannya. Kini rumah yang dijadikan kantor tampak sepi dari aktivitas. Inilah rumah yang dijadikan kantor oleh perusahaan game art dan animasi studio Brandonville di Jalan Sumeneb, nomor 23 Menteng, Jakarta Pusat. Minggu siang tampak tidak ada aktivitas dan penjagaan di kantor tersebut. Menurut petugas keamanan di sekitar lokasi, kantor yang sudah sepi sejak dua bulan lalu itu, segala kegiatannya berlangsung tertutup. Sementara mengenai dugaan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap karyawannya, ia mengaku hanya mendengar cerita dari rekannya. Ceritanya katanya sih pengenai nyayaan lah, nyampe pendarahan kan. Itu juga gak tau kejadiannya kapan, hari apa. Kalau perusahaannya kita kurang tau ya Pak, karena kita juga jarang komunikasi sama sekuriti sebelah. Kalau masalah karyawan, kurang termonitor juga sih Pak. Iya, paling sekuriti dua. Kalau pembantu ke depannya, kita kurang tau sih. Tiga orang korban dugaan kekerasan dan eksploitasi studio animasi Brandonville mendatangi Polres Jakarta Pusat Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, para korban masih menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan kekerasan dan juga eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan studio animasi Brandonville Studios yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya sebuah postingan viral di media sosial, korban berinisial CS bercerita dirinya dieksploitasi hingga harus pulang dini hari. Saat itu korban yang tengah hamil sampai mengalami pendarahan hingga lahir prematur. Anak korban juga meninggal dunia. Alih-alih bersimpati, pemilik perusahaan justru memarahi korban lantaran tidak masuk bekerja setelah keguguran. Tak hanya itu, korban juga dihukum naik turun tangga sebanyak 45 kali pada malam hari. Korban juga dihukum menampar diri sendiri sampai 100 kali. Korban juga bercerita, salah seorang karyawan lainnya bahkan diteror oleh pemilik perusahaan. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di lokasi kantor animasi studio, sudah ada jurnalis Kompas TV Mario Sarong. Mario, sampai sore ini apakah ada aktivitas yang terpantau di kantor Brandonville Studios, Mario? Ya, Cynthia dan juga Saudara, untuk menjawab pertanyaan Anda itu saya langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi, kondisi di kantor ataupun di kedung yang digunakan kantor BV, perusahaan animasi tersebut. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tadi kami sudah datang ke sini sejak pukul 4 tadi bahwa sampai saat ini tidak terjadi aktivitas apapun. Kami pun mencoba mengintip lewat pagar tinggi yang menutupi area gedung kantor ini pun juga tidak terlihat. Tetapi tadi sempat ada sedikit aktivitas di mana kami sudah bertanya kepada salah satu sekuriti yang berada di sekitar sini bahwa yang melakukan aktivitas di dalam bukanlah karyawan, tetapi adalah para pekerja pemilik rumah asli ini. Karena untuk diketahui bahwa perusahaan BV menyewa rumah ini untuk dijadikan kantor. Dan juga Saudara, bagaimana dari keterangan polisi yang sudah disampaikan, AKBP Firdaus, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat mengatakan bahwa kantor ini sebenarnya sudah berhenti beroperasi sejak Agustus 2024 kemarin. Di mana Saudara saya akan juga menunjukkan kepada Anda logo atau plang dari kantor BV ini yang sebelumnya terpampang di sini sudah dipugar ataupun sudah diputihkan untuk menutup kembali nama logo perusahaan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang kantor BV sudah tidak beroperasi lagi di sini. Selain dikonfirmasi oleh pihak polisian juga Saudara, bahwa memang pun pihak polisian dari Polres Jakarta Pusat sudah datang ke sini langsung dan melihat kondisi terkini di kantor ini. Tetapi mereka juga sama seperti saya tadi Saudara, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada situasi, tidak ada aktivitas maupun tidak ada karyawan yang lalu-lalang atau bekerja di sini. Itu suasana atau gambaran yang bisa kita gambarkan kepada Anda terkait dengan suasana TKP atau kantor ini. Terkait dengan hukumnya Saudara, di mana di Polres Jakarta Pusat saat ini pihak polisian sedang memeriksa korban CS atau korban yang mendapatkan eksploitasi dari bos perusahaan animasi ini. Di mana CS datang sejak pukul 10 pagi dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Di mana polisi ingin mendengarkan kesaksian langsung dari CS terkait dengan cerita, terkait dengan cerita kasus yang dia alami tersebut. Tidak hanya pada kepolisian juga Saudara, Komunas Perempuan pun CS sudah melaporkannya dan Komunas Perempuan hingga saat ini masih terus menggali informasi apa terkait dengan kasus yang dialaminya. Itu yang bisa kita laporkan kepada Anda dan kami akan terus mengabarkan terkait dengan perkembangan informasi ini. Kembali kepada Anda, Syutia di studio. Ya, terima kasih Mario Sarong atas laporan Anda terkait dengan kekerasan ataupun eksploitasi di perusahaan animasi. Terima kasih Mario.